Melina Sejati adalah, dalam konteks hari ini, adalah mereka yang berani membeli jalan sunyi dan terjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma'ba'adu. Ma'asyurul muslimin, para santri, para alumni semuanya dimana saja berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, pertolongan, dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbul Alamin. Beberapa waktu yang lalu, media sosial diramaikan oleh pemberitaan. Adanya prank atau gurauan yang dianggap berlebihan. Seorang youtuber muda melakukan prank sembako berisi sampah. Tindakan tidak terpujis tersebut, konon lebih karena iseng, mencari sensasi, atau berharap menjadi viral dan terkenal di media sosial. Atau beberapa pihak memahami milenial adalah mereka yang terkenal atau figur-figur terkenal di media sosial. Atau mereka yang rajin nge-vlog membuat video lalu viral. Atau mereka yang berani membuat status-status provokatif dan nakal. Atau ada juga memahami milenial adalah mereka yang akrab dengan piranti teknologi digital. Melenial sejati sebetulnya tidak hanya mereka yang terkenal di media sosial atau mereka yang akrab dengan piranti digital. Melenial sejati adalah, dalam konteks hari ini, adalah mereka yang berani membeli jalan sunyi dan terjal. Mereka yang bergerak dalam diam, mereka yang istiqomah menjaga tradisi dan kearifan-kearifan lokal. Mereka yang berani mengatakan tidak pada tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran ekstremis radikal. Dan barangkali ini yang lebih penting, milenial sejati adalah mereka yang punya kemampuan memandukan teknologi digital Dengan ilmu pengetahuan, dengan nilai-nilai spiritual. Maka jadilah milenial sejati yang selain terkenal, akrab dengan teknologi digital, tapi punya kemampuan memadukan teknologi digital, ilmu pengetahuan, dengan nilai-nilai spiritual. Allah SWT dalam Al-Quran, Surat Al-Balad, Seakan menantang kita semua, para milenial, anak-anak muda, para santri, para alumni, untuk memilih jalan terjal berliku. Falaktahamal aqobah Para ulama ahli tafsir, berbeda pendapat, tapi yang paling kuat memahami makna ayat ini dengan semacam anjuran. Apakah tidak sebaiknya memilih jalan terjal? Apakah jalan terjal itu? Fakuroqobah Memerdekakan hamba Dalam suasana prihatin akibat COVID-19 hari-hari ini, jalan terjal atau alaqobah adalah meringankan beban orang lain, membebaskan kesusahan orang lain. Fakuroqobah Atau memberi makan, menyumbang, berinfak, dalam suasana peceklik, dalam suasana krisis. Kita sendiri membutuhkan, tetapi kita tergerak untuk membantu sesama. Maka itu aqobah, itu jalan terjal. Yatim anda makrobah, menyentuhnya anak-anak yatim dari keluarga dekat. Dalam ayat ini, untuk santunan anak yatim, dahulukan anak yatim dari saudara-saudara terdekat. Atau miskin ada matrobah, atau orang miskin yang betul-betul miskin. Bukan miskin yang, orang-orang yang bermental miskin. Hari ini banyak persoalan dalam bantuan sosial dari pemerintah, atau orang siapapun. Di mana banyak orang-orang yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan, tapi mereka berebut untuk mendapatkan bantuan. Miskin yang betul-betul miskin. Hari ini kita dibutuhkan sikap-sikap altruistik untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Kita betul-betul membutuhkan, tapi kita tidak punya keberanian marwah kita, menjaga kita untuk tidak menengadah, meminta bantuan. Ketika kita melihat masih banyak orang lain yang masih membutuhkan bantuan. Allah melanjutkan dalam surat itu, orang-orang yang memilih jalan sunyi dan terjal, jalan sunyi berliku, memerdekakan hamba, membantu kesusahan orang lain, meringankan kesusahan orang lain, meskipun kita juga membutuhkan, menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin. Tentu ada beban berat, ada tantangan besar, maka orang-orang mu'min, saling menguatkan untuk menasihati dalam kesabaran dan kasih sayang. Mereka yang berani memilih jalan terjal berliku, mereka yang saling menguatkan dalam kesabaran dan kasih sayang, kata Allah, mereka itulah ashabul ma'imana. Ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan janji tempat mulia, tempat kedudukan tertinggi yang penuh kenimatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para santri, para alumni, para millennial semuanya, dalam suasana prihatin COVID-19 sekarang ini, barangkali kita juga atau keluarga kita termasuk yang mendapatkan kesusahan akibat COVID-19. Namun, dengan mental altruistik, kita harus punya kekuatan hati, sesuai porsi, posisi, dan profesi masing-masing, tergerak untuk membantu meringankan kesusahan orang lain. Pilih jalan terjal berliku. Jangan tergoda oleh langkah-langkah, tindakan-tindakan sebatas iseng untuk viral, sensasional, atau sekedar terkenal. Hati-hati dengan popularitas. Popularitas dekat sekali dengan riak. Jika kita salah memaknainya, dia akan berubah menjadi racun yang mematikan hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang mati hatinya, tidak punya empati, lalu melakukan tindakan-tindakan konyol, frank, berlebihan, yang menerendahkan orang lain. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang memiliki ketetapan hati untuk memilih jalan terjal berliku, saling menguatkan dalam kesabaran dan kasih sayang, sehingga Allah SWT memasukkan kita kepada kelompok ashabul, memang orang-orang yang mendapat janji kedudukan yang tinggi, mulia, penuh kenikmatan di sisi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.